Orang gak tau apa yang harus aku lalui sampai bisa berada di titik ini dalam hidup. Diragukan, dibanding-bandingkan, dipandang sebelah mata, diremehkan. Dan rasanya bohong ya kalau aku bilang semua itu gak berdampak ke aku. Kepola pikir dan juga cara pandangku terhadap diri gitu. Tapi kemudian aku mencoba untuk duduk dan berdialog dengan diriku. Aku mau menjadi pribadi yang seperti apa sih? Ternyata jawabannya adalah aku mau menjadi manusia yang bukan hanya bisa bertahan dalam hidup tapi juga berkembang. Aku mau menjadi manusia yang bukan melunak, bukan mengeras, namun mewangi ketika dihadapkan dengan tantangan dalam hidup. Seperti bubuk kopi yang diseram air panas. Jadi belajar untuk mencintai diri sendiri adalah langkah terbaik yang pernah aku buat dalam hidup. Karena dari situ aku jadi bisa mengetahui nilai diriku. Aku kemudian menyadari bahwa aku berhak untuk menjadi versi terbaik dari diriku. Aku jadi menyadari bahwa aku dan juga kalian semua begitu berharga. Jadi sungguh sebuah kehormatan bagi aku diberikan kepercayaan untuk menjadi perwakilan pertama dari Indonesia yang akan berjalan di Le Devillais L'Oreal Paris yang merupakan bagian dari Paris Fashion Week bersama para perempuan-perempuan tangguh lainnya dari seluruh dunia. We're going to celebrate you. We're going to celebrate us. So remember to look at yourself in the mirror today. Put your hands in front of your heart and say to yourself, I'm worth it.